...serve food to the customers. Now imagine taking your date to a place with such a site around. Restoran memang menjadi pilihan yang pas untuk pergi bersama keluarga atau sekedar nongkrong bersama teman-teman. Saat ini banyak restoran yang tidak hanya mengandalkan cita rasa dalam hidangannya, tetapi juga konsep yang menarik dan unik juga disuguhkan. Dengan begitu tentunya para pelanggan akan berbondong-bondong untuk datang dan mencicipi hidangan di restoran tersebut. Nah berdasarkan hal tersebut, berikut ini adalah 10 konsep restoran paling unik di dunia. Modern Toilet Restaurant Restoran yang terletak di Shining South Road Lane 50, Wenhua District, Tepe ini sukses membuat para pengunjungnya geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak restoran ini bertemakan toilet dengan tempat duduk sampai tempat makannya berbentuk kloset. Heits, nggak cuma itu. Beberapa pernak-pernik dan tampilan makanannya didesein dan dibentuk menyerupai poop alias kotoran tinja manusia. Hmm, bayangin aja deh. Es krimnya berbentuk tinja manusia dan berwarna coklat. Disajikan di atas mangkuk berbentuk kloset jongkok. Waduh, 100% mirip ya. Meski nafsu makan berkurang, tapi rasa makanannya dijamin enak kok. Tapi apa iya, nafsu makan kalian masih ada. The Disaster Cafe Disaster memang berarti bencana di dalam bahasa Indonesia. Namun, makna bencana bukan dikarenakan cita rasa masakan yang kacau balong. Justru, disini kalian bisa menikmati pengalaman bersantap sambil merasakan simulasi gempa bumi berskala 7,800 star tanpa harus mencemaskan keselamatan kalian. Tapi namanya simulasi tetap bikin panik pengunjung juga sih. Tapi ingat, kalau mengunjungi kafe yang berada di Spanyol ini, jangan pakai outfit mahal. Karena makanan dan minuman yang tumpah ketika guncangan terjadi, bisa saja mengotori pakaian kalian. Tertarik untuk mencoba? Jangan sampai muntah ya! Bird's Nest Restaurant Sebagai salah satu restoran unik di dunia, Bird's Nest Restaurant yang merupakan bagian dari Sondeva Kiri Eco Resort yang memberikan kesempatan untuk menikmati pengalaman bersantap di dalam sarang burung raksasa yang berada pada ketinggian dan dibangun pada pohon sungguhan. Dan selama Anda menikmati waktu santap, Anda akan dimanjakan oleh pemandangan alam nang hijau yang mengelilingi kawasan ini. Menariknya lagi nih, para pelayan menggunakan alat untuk bergelantungan mengantarkan pesanan para tabung. It's the night! Mereka sudah terlatih kok guys, jadi makanan kalian insya Allah nggak akan tumpah. Dola Basin Waterfall Restaurant Bosan makan di restoran normal? Kalian bisa mencoba makanan di restoran yang satu ini kalau berkunjung ke Filipina. Tapi harus siap basah-basahan ya, but it's okay. Karena kalian akan merasakan sensasi menyantap makanan sembari ditemani bunyi gemercik aliran air terjun serta kaki yang terendam air dan pasti akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tidak hanya dari keindahan alamnya, restoran ini pun menyajikan menu makanannya lewat kede makanan prasmanan yang terletak di sepanjang jalur aliran sungai. Wah, ini bisa jadi tempat healing yang tepat nih. Berlokasi di pantai Pranang, Thailand The Grotto atau yang juga dikenal dengan nama Cape Dining ini merupakan restoran yang memanfaatkan arsitektur buatan alam sebagai lokasinya. Berlokasi di pantai, para tamu akan disambut oleh keindahan gua tempat restoran berada. Nah, for you information nih, gua ini asli lho. View udah oke gini, makanan oke enggak nih? Pasti delicious dong ya. Dan seafood barbecue adalah menu andalan di restoran ini. Kalau lagi traveling ke Thailand, jangan lupa mampir ke restoran unik yang satu ini ya. Dorok Restoran Seperti namanya, Dorok Restoran memang berada di atas batu karang setinggi 7 meter di Zanzibar, Afrika Timur dengan panorama samudera Hindia yang terbentang luas. Sejak restoran ini dibuka, Dorok populer sebagai tempat makan siang dan makan malam. Sebanyak 45 orang bersantap di area makan dalam dan luar ruangan. Dimana sebagian besar menunya adalah aneka hidangan laut yang ditangkap langsung dari samudera Hindia di sekelilingnya. Rest from the ocean dong ya. Hmm, pasti enak banget tuh. Hidangan enak gini ditambah view laut yang indah. Hmm, sepertinya tempat ini cocok nih untuk dinner bareng doi. Hospitalist Restaurant and Bar Apa yang kalian bayangkan saat memasuki rumah sakit? Sebagian orang mungkin merasa ngeri. Tapi rumah sakit yang satu ini tidak menakutkan sama sekali. Justru menyajikan makanan dan minuman yang enak dan penampilannya juga unik. Restoran ini terbilang unik karena mengangkat suasana rumah sakit sebagai konsep utamanya. Mulai dari furniture, pelayan, sampai penyajian makanan. Tidak perlu ke luar negeri, kalian bisa menikmati rumah makan sensasi rumah sakit ini di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia. Kalau kejak sel, jangan lupa mampir ya! AIS RESTAURAN Seperti namanya, restoran ini terbuat sepenuhnya dari es yang dingin. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cuaca yang sangat panas di negara ini. Sangat unik bukan? Cafe berinterior es pertama yang berada di Dubai, Uni Emirat Arab ini, bernama Chiloit Cafe. Dari segi interior, restoran ini menjadikan kursi dan meja yang terbuat dari balok es raksasa serta tira yang juga dibekukan. Nah, untuk masuk ke tempat ini, kalian harus memakai jaket, sepatu boot, dan topi bulu yang telah disediakan. Hal ini tidak lain agar kalian tidak kedinginan karena suhu di cafe ini mencapai minus 6 derajat Celcius. Gimana? Ada yang tertarik? A380 RESTAURAN Maskapi penerbangan Singapore Airlines mengubah pesawat Airbus A380 menjadi sebuah restoran yang dibuka untuk umum. Restoran A380 ini terletak di Bandara Changi, Singapura. Untuk bisa menikmati makan siang di dalam kabin Airbus A380, kalian harus membayar 496 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,3 juta rupiah. Sensasi yang kalian dapat pun juga terbilang unik, di mana kalian harus ke Bandara, check-in di konter khusus, menunggu di area gate khusus, dan dilayani oleh para pramugari yang profesional. Dari segi makanan, restoran ini pun menyajikan menu yang beragam dan pastinya delisius. Fresh Fizz Tadi pungkiri, persaingan tempat makan di Taiwan memang sangat ketat. Sehingga segala cara dilakukan oleh pemilik restoran untuk menarik pelanggan. Seperti yang dilakukan oleh pemilik restoran Fresh Fizz, di mana restoran ini menjamu para tamu dengan pelayan berparas cantik. Dan yang bikin unik plus heboh nih, semua pramu sajinya memakai bikini. Wow, strateginya agak ngeri ya? Dengan strategi tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama, restoran ini sudah kebanjiran banyak pelanggan. Tentu saja, pro dan kontra turut menghiasi ketenaran restoran ini. Ribuan netizen memandang kalau ini merendahkan citra perempuan, meski begitu ada juga yang memandangnya positif. Hmm, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!